selamat menikmati selelek sebagai hadiah sahabat-sahabat media viral di tiktok video memperlihatkan sekelompok pemuda merayakan momen usai ujian skripsi dengan membawa spanduk, kisah ini diunggah oleh pemilik akun tiktok adbutterfly pada video itu terlihat spanduk panjang terbelentang dengan gaya alam warbu celelek gambar hewan ayam hingga lele ada di spanduk itu diduga spanduk dengan panjang 3 meter ini diberikan sebagai hadiah usai menyelesaikan sidang skripsi saat dikonfirmasi tribun news hal itu dimenalkan oleh sepengunggah yang di farah adilah farah menceritakan saat itu ia merayakan sidang skripsi salah satu temannya rosi di jakarta kamis 21 januari 2020 ia dan rosi sudah berteman semenjak bangku SMA bersamaan dengan 11 orang lainnya rencana merayakan momen usai sidang skripsi itu sudah ada di menak mereka semenjak awal masuk kuliah namun ide spanduk alam warung pecelelek ini sebagai hadiah baru saja terpikirkan ide itu berawal dari keinginannya memberi suatu hadiah yang unik dan beda kepikiran spanduk pecelelek sepertinya belum pernah ada yang pakai kata farah jumat 19 februari 2021 spanduk ini dibuat dengan ukuran panjang 3x1 meter uniknya lagi siapapun yang akan sidang skripsi nantinya wajib memasak spanduk itu di rumah masing-masing kita ber13 janji kalau misalnya salah satu ada yang sidang spanduk itu wajib dibasang 1-3 hari jelas farah video unggahan farah ini telah ditonton sebanyak seribut viewers bahkan menuai pujian dari warganet yang melihat seru banget punya sahabat ginian tulis atrisma farah dan 12 sahabat lainnya sudah 7 tahun bersahabat mereka bersahabat semenjak bangku SMA lalu berpisah saat memasuki masa kuliah kita udah berteman dari awal SMA kita ada 13 orang 9 cowok 4 cewek dari zaman SMA kita sering pergi bareng sudah seperti keluarga kata Farah setiap tahun mereka memiliki satu agenda untuk piknik bersama sayangnya agenda itu sempat terhalang karena pandemi pada tahun ini walau begitu mereka tetap berhubungan baik hingga sekarang video unggahan Farah di tiktok itu pun menuai pujian warganet ada warganet yang memuji keseruan persahabat Farah itu pujian itu membuatnya merasa harus lebih bersyukur buat aku lebih bersyukur punya temen yang memalu apa adanya pungkas Farah demikian kisah hari ini jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati